Terus dua ya, serinya dua di kanan, dua di kiri. Suasana di pelabuhan penumpang Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, hari ini kembali tampak ramai penumpang mudik yang berdesakan. Sabtu ini adalah jadwal keberangkatan KM Kelut dari Batam, Tujuan Medan. Sebagian besar pemudik yang menumpang kapal milik PT Pelni ini adalah warga Batam dan pulau-pulau lain di wilayah Kepri. Mereka lebih memilih dengan menumpang kapal Pelni sebab harga tiket pesawat terbang melambung tinggi saat musim mudik seperti saat ini. Hendra, salah satu penumpang KM Kelut, mengatakan karena takut kehabisan tiket, mereka telah memesan tiket sekitar sebulan yang lalu. Harga tiket Tujuan Medan adalah sebesar Rp255.000 dan tidak ada kenaikan meskipun saat ini musim mudik lebaran. Karena ini pesawat pun tiket mahal. Berapa tiket ini? Rp255.000. Pesan tiket langsung ke kantor Pelni atau? Langsung ke kantor Pelni. Sudah berapa lama? Sudah ada satu bulan. Itu harga normal ya? Itu harga normal ya? Lancar? Lancar. Lancar semua urusan ya? Kedalam ini gimana? Sementara itu akibat suasana keberangkatan yang berdesak-desakan, Julianti yang juga penumpang kapal Kelutujuan Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara, mengaku dompetnya yang berisih jumlah uang, KTP dan dokumen penting lainnya telah dicopet. Namun karena waktu keberangkatan kapal yang mendesak serta kondisi fisik yang lelah, Julianti mengaku tidak sempat melaporkannya kepada petugas kepolisian yang berada di pelabuhan. Lagi rame-rame ya? Isinya apa aja bu? Di sana ada petugas tadi? Ibu udah lapor? Ibu mau kemana? Hingga sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, keberangkatan KM Kelut menuju pelabuhan Belawan Medan berjalan lancar. Sejumlah petugas tampak siaga memandu penumpang agar tertib sampai ke dalam kapal. Sedangkan Dinas Perhubungan Pemko Batam telah menyiapkan 4 armada bus Trans Batam untuk mengantar penumpang dari terminal pelabuhan Batu Ampar hingga ke Dermaga yang berjarak sekitar 500 meter. Sedangkan di sisi pintu masuk kapal, mobil ambulan, Dinas Kesehatan juga tampak siaga untuk mengantisipasi jika ada penumpang yang tiba-tiba sakit. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.